hai oke Halo semuanya balik lagi bersama gua di channel motoi motovlog ya ini udah lama banget ya motor nggak keluar-keluar nih ini motorbit gua udah pada debuan gini cuy ini enggak gua pakai-pakai ada kayaknya dua bulan sebulan lebih lah ya sebulan setengah kayaknya ke gua pakai-pakai gua dimin terus karena sekarang juga lagi musim hujan jadi gua jarang ngeplog motovlog gitu ya gua kebanyakan tutorial gitu dan ini di samping motor bit gua juga gua habis ngecet body bitcarbo ini warna hitam pakai mutiara biru ya sama silver jadi seperti ini untuk hasilnya dan ini udah lumayan kering sih tapi tinggal gua poles aja nah ini udah kering ya ini udah gua amplas juga pakai amplas ukuran 2000-1500 sama 2000 gitu ya nanti gua lanjut ke pemolesan sih nanti gua bakalan videoin ya tutorial pemolesan lah ya tutorial pemolesan sama tutorial ngecatnya juga sih belum gua upload ya ntar aja lah tinggal ngedit sih cuma males aja gitu ngeditnya terus ini ada kaliper kaliper ori tapi keren banget ya kalau udah dicet tuh ini gua cat warna hitam dop ala-ala kulit ceruk gitu tuh keren sih ya keren itu kalau dipasang di motor padahal ini cuma kali priori gitu ya tapi kalau udah dicet jadi mantep banget tuh oke ini punya orang sih bukan punya gua ya lagi ada project gitu ini project yang poles mesin yang polis mesin ngecat rangka ngecat bodi kasar sama bodi halus gitu cuy oh ya lanjut lagi ke motor bitfi gua ya ini gua mau nyobaan nyalain ya ini lama banget nggak gua nyalain nyalain jadi harus diengkol dulu ya biar aman ini kenalpotnya kayaknya agak-agak bocor gitu ya di bagian leheran ya tapi gapapa lah tuh suaranya gini ya kayak ada yang bocor gitu cuy set ini asli itu berdebu banget ya udah lama sih enggak gua pake-pake nih dan ini untuk motor gua untuk pelaknya gua ganti lagi ya sama pelak pirosi pelang 8 gitu soalnya pelak gua juga yang ring 17 itu udah laku sih udah gua jual ya karena gua juga untuk pelak ring 17 kan punya beberapa gitu ya ada satu lagi sih ring 17 jinpei warna gold gitu tapi nggak ada bannya mau gua pasang juga nggak ada bannya gitu untuk motornya ini masih sama seperti dulu sih nggak ada yang dirubah-rubah ya nggak ada sih untuk pad yang dipakainya masih sama anjir ini apaan nih netes wah minyak rem bocor kayaknya nih bocor dari tutupnya waduh oh iya bocor mbes suy tutupnya ini nggak rapet nih ntar lah gua benerin tapi ini untuk master remnya masih mantep banget sih ya padahal ini master rem murah tuh ini segini juga udah pakem banget sih untuk minyak remnya gua pake minyak rem 4 dulu juga udah gua tutorialin ya dan untuk sementara sih motor gua kayaknya gini aja dulu ya karena untuk pelak ring 17 nya udah lakukan yang warna hitam ada satu lagi sepasang lagi warna gold jinpei gitu tapi belum ada bannya tapi entah gua bakalan pasang atau gua jual gitu ya karena gua itu bosenan sih jadi gunter ganti pelak terus kalau bosen tinggal bodinya aja ini gua pengennya sih ganti warna atau di clear ulang gitu ya pakai clear gloss kayaknya sih bagus ya kalau pakai clear gloss gitu ini warna silver gabuan gitu cuy asli ini udah lama gua nggak riding pakai motor bit gua ini udah pada lecet-lecet sih karena sering gua engkol gitu ya ini selahan sama standar ini pakai ori cuma gua cat ala-ala border coating gitu ya cuy jadi tampilannya lumayan oke lah ya jadi serasi sama CPT nya gitu ala-ala border coating asli tuh berdebu banget untuk video kali ini cuma gitu aja sih ya cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya sambil manasin motor oh ya ini juga gua lagi ngecat piringan ya piringan ini yang gua pasang di PCX ini dulu floatingnya warna merah gitu terus untuk tengahnya warna bronze jadi gua sengaja lunturin si floatingnya pakai peluntur cairan itu apa cairan probol gitu ya peluntur probol dan gua untuk tengahnya gua cat warna hitam glossy gitu jadi tampilannya biar simple gitu cuy ini ukuran 220mm yang dipakai di motor bit fi gua dulu ini udah lumayan kering sih nanti gua pasang aja langsung ke motor pecek gua ya 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 ya